Intro Halo, bertemu lagi kembali di channel saya Seperti lanjutan video yang kemarin Jenis-jenis alat musik Kemarin kita menjelaskan tentang alat musik yang ada di Afrika sejarahnya Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis alat musik yang berada di Eropa Sebelum itu, jangan lupa like and subscribe video channel ini Agar semakin berkembang menambang bawasan kalian Semuanya Terima kasih Langsung saja Jangan di skip ya videonya Oke, dilanjut yang pertama Ada jenis alat musik yang namanya Lyra Lyra mulai dikembangkan pada abad ke-8 Dan menegati kesempurnaan pada abad ke-14 Lyra sering dikenal dengan nama Rahmen Harve atau Harpa Berbingkai Sedangkan di Inggris dan Irlandia dikenal sebagai Sintara Endika Nah, contoh musiknya Suaranya seperti ini Lanjut yang kedua Yaitu ada yang dinamakan Lair Lair dikenal sebagai pelopor gitar abad ke-5 Kemudian mengalami penyempurnaan pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-9 Kebentuk bulat Bersama dengan bentuk sekarang Alat musik ini dikenal sebagai Alat musik yang dinamakan Sitara Theutonica Ini sama dengan viola atau viola atau biola Tiga senar menemoyangnya pada zaman dulu Contohnya seperti ini Nah, jadi seperti itu ya Lanjut ke yang ketiga Ada namanya alat musik pisalterium Alat musik ini pertama kali dikenal pada abad ke-9 Yang juga merupakan sebagai bentuk awal dari jitter Lalu sekitar abad ke-13 dan ke-14 Perkembang lagi Dengan mekanisme alat pukul yang kemudian lebih dikenal sebagai Clavix Symbol Nah, contoh alat musiknya seperti ini Nah, jadi seperti itu Nah, selanjutnya yang terakhir Ada yang dinamakan alat musik Doodle Sack Doodle Sack atau yang sering disebut juga Struling dengan tabung kulit binatang sebagai simpanan udara Struling ini berasal dari Skotlandia Dan sejarahnya pun Ini sering digunakan dari abad ke abad 17 sampai sekarang Di Skotlandia dan sampai tersebar ke benua Eropa Contohnya seperti ini Nah, jadi seperti itu ya Jenis alat musik yang tidak kita kenal ya Di Eropa yang sangat jarang Nah, dari abad ke-5 sampai sekarang Itu adalah salah satunya Di video selanjutnya Saya akan menjelaskan Jenis alat musik yang berada di Asia Nah, penasaran? Tunggu video berikutnya Terima kasih Bye-bye